Jadi nggak mudah kayak copot gitu, dan dipegang kayak gini juga nggak gampang jatuh parfumnya Dan ini botolnya botol kaca, dan di belakangnya ini tuh ada gambar sayapnya Yang melambangkan daripada parfum angel ini alias bidadari gitu Welcome to Bama Channel, sorry sekian iya, so back lagi dalam hashtag racun mabok parfum opa Dan pastinya aku mau review parfum lagi, again and again, dan harganya pasti terjangkau ya guys Dan kali ini aku sesuai permintaan kalian ke review parfum semua varian daripada parfum pink berry Dan kali ini aku mengabulkan permintaan itu, aku beli semua variannya Dan akhirnya aku mengumpulkan semua variannya itu untuk aku review disini Kalau kalian penasaran sama videonya, tonton videonya sampai habis Karena penting banget sebelum kalian membeli parfum pink berry ya guys Sebelum ke pembahasannya, ini ada video aku belanja di Apamatnya Yaitu aku mencari si parfum pink berrynya, semua variannya di Apamat Dan ini kalian bisa tonton videonya ini ya guys Nah itu adalah video aku belanja di Apamat Jadi aku itu belanja di Apamat, yang pertama adalah di depan komplek aku Itu aku beli parfum pink berry yang white berry Ini kan udah aku review kan sebelumnya Jadi kalau kalian misalnya penasaran sama yang white berry ini Kalian bisa tontonin video aku yang ini Yang review, full review untuk satu parfum yang ini Yaitu pink berry yang white berry Dan aku beli yang pertama itu adalah parfum yang ini ya guys Di depan komplek aku, yaitu di Apamatnya Terus yang kedua, aku beli parfum pink berry yang ini Yang varian yang dream ya guys Dan kemarinan itu kan aku nggak mau beli parfum ini Ternyata aku beli juga yang varian ini Untuk kalian, untuk aku review Dan ini harganya lagi promo dari harga Rp29.900 Jadi Rp28.900 Ya cuma sedikit aja kurangnya Terus yang kedua itu aku beli parfum ini Kebetulan ini ada di Apamat yang ada di dekat aku Yang pink berry, yang angel Yang bentukannya Aku buka dulu Nah bentukannya kayak gini Tuh ya Jadi dia itu kayak gini botolannya Ada kayak sayapnya gitu Ini yang aku beli di Apamat yang di depan komplek aku Terus aku beli yang varian yang satunya itu kan agak susah Setelah aku cari-cari, muter-muter kemana-mana Di beberapa Apamat itu nggak ada Dan akhirnya aku nemu Apamat yang ada di depan komplek juga Tapi bukan di komplek aku ya guys Dan akhirnya aku menemukan parfum ini Pink berry yang twinkle Tapi sayangnya aku nggak ada videonya Aku belanja di situ Karena waktu itu HP aku lagi mati total Jadi nggak bisa videoin Dan akhirnya aku beli ini Ini harganya Kalau nggak salah Rp40.000 Jadi Rp39.900 dari harga Rp50.000an deh kayaknya ya Yang varian pink berry yang twinkle Nah untuk parfum yang twinkle Bentukannya kayak gini ya guys Kita buka dulu Jadi kayak gini bentukannya Tuh ya Lucu, gemes gitu Dan warna pink pastinya Jadi aku menemukan sebuah fakta gitu ya guys Ternyata si counternya pink berry ini tuh Dia cuma ada beberapa di Apamat tertentu Kayak yang ada di depan komplek aku Terus ada di depan komplek yang lain gitu Jadi dia itu ada Kalau misalnya Masyarakatnya Atau sekeliling daripada Si Apamatnya itu Banyak penduduknya alias orangnya gitu Baru dia ada si counternya Itu adalah fakta yang aku temukan Untuk si counternya pink berry Yang ada di Apamat Fakta yang kedua Yaitu adalah Parfum pink berry ini itu Ternyata yang memproduksinya itu Kayak beda-beda gitu Kalau yang varian yang white berry ini tuh Diproduksi oleh PT S10 Colorist Nah PT S10 Colorist ini tuh Yang aku bahas kemarin Dia itu memproduksi Parfum Yaitu ini Dari Viveli Jadi satu perusahaan sama Viveli Terus juga dia memproduksi Yang namanya Body Mist Daripada Luxe Jadi dua brand ini tuh ya Diproduksi oleh PT S10 Colorist Sama halnya dengan Parfum pink berry Yang white berry Ini diproduksi oleh PT S10 Colorist Terus yang kedua Yaitu ini Yang varian twinkle Juga diproduksi oleh PT S10 Colorist Terus yang ketiga Ini juga diproduksi oleh PT S10 Colorist Yang varian yang dream ya guys Untuk parfum yang angel ini tuh Dia itu beda ya Memproduksinya Bukan PT S10 Colorist Tapi melainkan oleh PT Kresindo Kusuma ya guys Jadi cuma parfum ini aja Yang beda produksinya ya guys Kalau ketiga tadi itu kan Diproduksi oleh PT S10 Colorist Itu yang aku temukan faktanya Daripada parfum pink berry ini ya guys Oke kita akan lanjut aja Ke video reviewnya Yang pertama yaitu adalah ini Ini adalah varian Parfum pink berry yang dream Jadi bentukannya kayak gini Dia itu botolnya botol kaca Dan dia ini ada tulisan dream Di depannya Dan ini jenisnya All the Farfum Jadi ini mungkin ketahanannya Agak lama gitu ya guys Dan ini netonya 50 ml Dan tutupnya ini silver Jadi kalau dibuka Tutupnya kayak gitu ya guys Dan untuk di belakangnya Kayak gini Dia itu polosan aja Nggak ada stiker lain Tapi kalau di sampingnya ini tuh Ada netonya Ada label MUI-nya Terus ada barcode-nya Terus ada ingredient-nya Dan diproduksi oleh PTS dan Colorist ya guys Dan ini harganya yang paling termurah Daripada parfum pink berry Yaitu varian yang dream ya guys Nah untuk wanginya sendiri Aku akan menyemprotkan Si parfum ini ya guys Di kertas Jadi semprotannya ini menurut aku Dia lumayan halus Lumayan menyebar dengan sempurna Terus ini wanginya itu berasa Wangi apple pastinya Kayak ada berry-nya juga Dan ini tuh kayak lebih ke bunga ya Kalau yang varian yang dream ini Dia itu seger Terus ada bunganya Seger banget sih menurut aku ini Dan ini juga Ketahanannya lumayan tahan lama Dan parfum ini tuh Mengingatkan aku Sama parfum yang aku bilang kemarin Yaitu adalah parfum Benetton Yang let's love ya guys Itu kayak mirip banget sama yang ini Nah untuk cairannya Dia itu kayak warna Kekuning-kuningan gitu ya guys Dan untuk di baju itu Menurut aku dia nggak meninggalkan bekas Kalau disemprotin ke baju Dan kalau misalnya ke kulit juga Tahan lama juga Dan di belakang botolnya ini tuh Dia ada label daripada expirednya ya guys Nah untuk parfum ini tuh Cocoknya dipakai untuk apa Jadi ini tuh bisa untuk harian Ini cocok banget dipakai untuk harian Dan untuk di siang maupun malam Itu juga cocok Dan ini tuh kayak menggambarkan Kayak wangi-wangi yang ceria gitu Tapi menurut aku dia plural banget wanginya Jadi menurut aku dia bukan wangi-wangi Kayak yang fruity banget gitu Tapi wangi seger yang ada pluralnya Yang ada apple-nya Tapi bukan kayak citrus banget gitu ya guys Terus selanjutnya yaitu adalah Yang varian angel Nah kayak gini bentukannya Jadi kotaknya kayak gini Warna apa sih? Kayak warna-warna biru gitu Dan di belakangnya kayak gini Kalau di depannya kayak gini Dan ini jenisnya Eau de Farfum Dan netonya 50ml Ya kayak gini Bentuk kotakannya Dan dia itu kotaknya Agak glossy-glossy gitu Dan untuk botol parfumnya Menurut aku ini adalah yang paling bagus Dari semua varian Parfum pink berry Karena dia ini botol kaca Kayak gini Botolnya Tuh ya Dan dia ini tutupnya Kayak kristal gitu Dan aku suka Sama tutupnya ini tuh Karena dia itu Menutup dengan sempurna Jadi cengkraman Daripada tutupnya ini tuh Menutup dengan sempurna banget Jadi gak mudah Kayak copet gitu Dan dipegang kayak gini Juga gak gampang Jatuh parfumnya Dan ini botolnya Botol kaca Dan di belakangnya ini tuh Ada gambar sayapnya Yang melambangkan Daripada Parfum angel ini Alias Bidadari gitu Dan di belakangnya ini Di bagian bawahnya itu Ada Label expirednya Dan kode produksinya Dan untuk si spraynya Dia itu Bentukannya Silper Kalau parfum si whiteberry Dia itu Bagian spraynya Adalah warna gold Dan perbedaan sama whiteberry Kalau whiteberry ini tuh Tutupnya mudah banget Copot Dan mudah banget Diangkat gitu Dan dipegang kayak gini Gak bisa ya guys Tapi kalau yang angel Dia itu gak Gampang copot Dan Mencengkram dengan Sempurna gitu Tutupnya Untuk botolnya sendiri Parfum pinkberry Yang angel ini tuh Mengingatkan aku Sama botol Parfum Daripada Victoria's Secret Yang ada angelnya juga Yang ada sayapnya Itu sih yang menurut aku Agak sama Sama parfum Victoria's Secret Untuk kemasannya Untuk kotaknya sendiri Dia itu dikasih tau ya Yang namanya Top note Middle note Dan juga base note Nah untuk di bagian Top note nya Dia itu mengandung Yang namanya Orange Terus ada Raspberry Dan juga Ginger Terus di bagian Middle note nya Itu mengandung Cross Damax Terus ada White flower Dan juga Fashion fruit Dan untuk bagian Base note nya Yaitu ada Mengandung Amber Cheddarwood Dan juga Moss Untuk parfumnya sendiri Kalau disemprotin ya Aku semprot di bagian Kertas kayak gini Tuh Lumayan kecil-kecil juga Lumayan menyebar Dengan sempurna Terus ini Wanginya Berinya Sangat berasa banget Dan menurut aku Dia itu mengandung Yang namanya Aku bilang tadi Ada orange nya Itu bener banget Wangi jeruk Sama raspberry nya Itu berasa banget Terus Wangi fashion fruit Ya Itu tuh kayak Berasa Banget juga Jadi Wangi yang paling menonjol Itu adalah Wangi orange Raspberry Dan juga Fashion fruit Nah untuk kayak Wangi Ginger nya itu Agak Gak Keciuman gitu ya guys Untuk wangi bunga-bunganya Juga Menurut aku Yang paling identik itu Adalah White flower nya Berasa banget juga Waktu keringnya Yang paling Kecium banget Adalah yang pastinya Raspberry sama Fashion fruit nya itu Berasa banget Dan ini juga Lumayan tahan lama Banget juga Parfum Daripada Parfum pink berry Yang paling angel ini Nah untuk si Parfum angel ini itu Menurut aku Dia cocok banget juga Untuk parfum Daily ya guys Karena wanginya itu Bisa dipake Untuk di pagi hari Siang hari Maupun malam hari Ya guys Untuk pemakai Si parfum pink berry Yang angel ini Menurut aku Gambarannya itu Dia itu orangnya Yang ceria Terus Orangnya ramah Dan juga Menurut aku Dia menggambarkan Orang yang penuh Attitude nya itu Bagus ya guys Kalau pemakai Si parfum angel ini Itu sih yang Aku tangkep Daripada parfum Pink berry Yang angel ini Dan Semua varian itu Aku paling suka Yang ini Karena botolnya Sangat-sangat Aku suka banget Sangat mewah Walaupun harganya Menurut aku Di bawah 100 ribu Nah untuk harganya Sendiri Aku lupa kasih tau kalian Ini aku beli Waktu itu Harganya Berapa ya 50 ribu Dari harga 60 ribuan Kalau gak salah Jadi 49 ribu 900 Jadi harganya 50 ribu Waktu promo Dan belinya Di Alphamart Yang ada di depan Komplek aku Terus yang terakhir Ini adalah Farian yang Twinkle Jadi kotaknya Warna pink Dengan ada Bintang-bintangnya Kayak gitu Dan di belakangnya Kayak gini Di belakangnya ini tuh Kayak ada Penggunaannya Gimana Terus ada Ingredient Dan juga ada Best note Top note Dan middle note Dan ini Botolnya Kayak gini Jadi botolnya Ini tuh Kayak bening Untuk botol Kacanya Dan ada Kayak potong Kayak kristal Kristal Di bagian Sudut-sudutnya Ini Dan ini Ada tulisan Twinkle Dan ini Jenisnya Itu Aude Farfum Dan netonya 50 mili Dan untuk Di bagian Belakangnya Ini ada Kayak X-Pied Dan untuk Bagian tutupnya Kayak ada Kristalnya Terus Kalau dibuka Kayak gini Dia silver Juga Bagian Ininya Dan tutupnya Kayak gini Tuh Cantik ya Dan botol ini Mengingatkan aku Sama Parfum Elisab Yang modelannya Kayak gini Tapi Elisab itu Tutupnya Beda ya Tapi Badannya ini Sama Kayak Parfum Elisab Dan ini Yang kubilang Tadi Harganya Rp40.000 Untuk Ukuran 50 mili Dan untuk Bagian Top note Middle note Dan Pertama itu adalah Bagian Top note Dia mengandung Orange Pineapple Strawberry Terus Di bagian Middle note Nya itu Ada Fresh Jasmine Dan juga Peach Terus Di bagian Base note Nya itu Ada Coconut Terus Ada Cheddarwood Dan juga Violet Untuk Kemasannya Menurut aku Dia juga Bagus Untuk Bagian Tutupnya Ini Karena Bisa Diangkat Kayak Gini Gak Mudah Jatuh Dan Ini Juga Lumayan Mencengkram Dengan Sempurna Bagian Tutupnya Itu yang Aku suka Daripada Kemasannya Dan Sayangnya Aku dapat Bagian Yang kurang Bagus Di bagian Ininya Jadi Agak Susah Mengeluarkan Si Parpum Ini Dan Aku Semprot Di Kertas Kayak Gini Tuh Dia kan Agak Susah Agak Macet Gitu Ya Guys Nah Kayak Gitu Jadi Lumayan Menjembat Dengan Sempurna Juga Kayak Parpum Parpum Yang Tadi Yang Parpum Pinkberry Yang Parian Tadi Dan Ini Wanginya Itu Berasa Berry Juga Dan Menurut Aku Orangenya Itu Berasa Banget Strawberry Peach Itu Yang Paling Menonjol Jadi Strawberry Peach Itu Paling Menonjol Kalau Coconut Itu Menurut Aku Dia Kurang Kecuman Untuk Wanginya Terus Pilot Nya Juga Berasa Banget Disini Yang Jelas Ini Wangi Pertama Itu Adalah Wangi Buah Orange Pineapple Strawberry Dan Peas Itu Berasa Banget Wanginya Seger Banget Dan Ini Itu Mengingatkan Memori Kita Waktu Kecil Gitu Jadi Wangi Wangi Anak Kecil Gitu Menurut Aku Wanginya Ini Dan Memberikan Kesan Ceria Juga Dan Seger Banget Juga Ini Wanginya Terus Kemudian Ini Wanginya Itu Kayak Berubah Gitu Wangi Fresh Tapi Jasmin Kurang Menonjol Tapi Fresh Menurut Aku Agak Lumayan Untuk Kecuman Dan Untuk Disemprot Kekulit Jadi Dia Lumayan Dingin Tapi Enggak Dingin Dingin Banget Jadi Yang Paling Intik Menurut Aku Ini Parfum Perut Perut Sangat Berasa Banget Kalau Kita Pakai Jadi Menurut Aku Ini Ketahan Nya Lumayan Jadi Misalnya Kalian Pakai Itu Misalnya Kalian Pakai Pagi Nah Untuk Waktu Sorenya Itu Kalian Bisa Semprot Lagi Si Parfum Twinkel Ini Jadi Kesimpulannya Dari Semua Parfum Pink Berry Ini Itu Pasti Wanginya Mengandung Yang Namanya Berry Jadi Kayak Satu Kesatuan Itu Wanginya Jadi Semua Parfum Itu Kayak Wanginya Agak Mirip Tapi Beda Beda Gitu Waktu Kering Dan Kalau Misalnya Kalian Yang Pengen Wangi Berry Tapi Ada Bunganya Kalian Bisa Pilih Yang Dream Terus Kalau Misalnya Kalian Suka Wangi Berry Yang Ceria Gitu Yang Remaja Banget Kalian Bisa Pilih Yang Twinkle Terus Kalau Misalnya Kalian Pilih Wangi Yang Agak Dewasa Gitu Kayak Buat Kantoran Gitu Kalian Bisa Pilih Yang Angel Terus Kalau Misalnya Kalian Kayak Sporty Sporty Gitu Kayak Aktivitas Di Luar Gitu Kalian Bisa Pilih Yang White Berry Ini Terus Kalau Misalnya Kalian Nanya Itu Worth Tidak Dibeli Kapan Bung Berry Menurut Aku Ini Worth It Banget Karena Harganya Terjangkau Dan Ketahanan Lumayan Lama Dan Wangi Wanginya Seger Seger Banget Khas Remaja Banget Dan Ada Yang Dewasa Yang Angel Ini Wajib Kalian Coba Juga Yang Angel Dari Semua Faren Ini Yang Wajib Kalian Coba Itu Sebenarnya Semuanya Wajib Tapi Yang Paling Aku Recommended Kayaknya Ini Yang Angel Yang White Berry Sama Yang Dream Kalau Yang Twinkle Ini Itu Kayak Wanginya Itu Kayak Remaja Banget Gitu Ya Kayak Wangi Anak SMP Anak SMA Gitu Dan Kalau Misalnya Pengen Wangi Yang Floral Banget Kalian Bisa Pilih Yang Dream Ini Ya Guys Kayaknya Segitu Aja Untuk Kali Ini Review Semoga Bermanfaat Dan Membantu Kalau Kalian Berencana Beli Parfum Pink Berry Ini Salam Budaya Untuk Subscribe Like Comment Dan Share Yang Lain Yang Kalian Punya Pastinya Dan Comment Di Bawah Kalau Kalian Pake Parfum Pink Berry Ini Ya Guys See You Again Di Next Berikutnya See You Again